Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MHP Code, di video kali ini kita akan lanjut untuk aplikasi e-commerce nya Di video sebelumnya kita sudah berhasil, menambahkan view dari subkategori, dan sekarang kita akan insert data pada menu subkategori Oke, jadi yang pertama disini kita masuk ke validator nya, kemudian disini kita akan buat terlebih dahulu untuk root kategorinya Ya, disini kita masuk ke dalam subkategori view, kemudian masuk ke baris take form, dengan metodenya post, kemudian kita buat root nya subkategori store Oke, nah sebelum, oke Oke, jangan dulu, sebelum root nya ini kita buat, kita load dulu, kita load dulu si kategorinya Kita load dulu supaya data yang ada di dalam tabel kategori, ini bisa terload di view dari subkategori Oke, jadi disini teman-teman masuk ke dalam subkategori controller, disini kita akan buat variable dengan nama kategori Kategoris, kita akan load dari model kategori Saya akan order, order by, saya akan order by berdasarkan kategori name english Dengan data scanning, kemudian saya get all datanya, kemudian saya akan parsing data si kategoris nya Oke, nah, karena disini belum kita use dari si model nya, disini kita harus use dulu Si model kategorinya, supaya bisa terbaca ya Kemudian disini kita copy saja, karena kita sudah mengget dari tabel kategori Yang mana tabel kategori ini sudah diparsing ke dalam view subkategori Kita buka subkategori view Di dalam form, di dalam form ya, di dalam form select option nya Di sini kita for each Dollar kategori Dollar kategori Dollar kategori Dollar kategori Dollar kategori Kemudian add and for each Nah, untuk option yang ini kita disable saja Select add Select add Kemudian disable Disable Oke, seperti ini Nah, disini tinggal kita Get datanya Yaitu gunakan for each ya Kategori Kategori Yang diambil Yang diambil Berdasarkan kategori name english Kemudian data yang akan kita insert di value nya itu berdasarkan id Dollar kategori Id Oke, kita coba save all Kita refresh Nah, harusnya disini sudah muncul ya Ketika pilih kategori Dia muncul Electronic 11, felt and beauty Ini sesuai dengan yang ada di dalam Tabel all kategori Nah, yang mana disini ada electronic Dan juga helping beauty Nah, sekarang Kita balik lagi ke all subkategori Kita akan Insert datanya Ya, kita akan Buat datanya Supaya bisa masuk Ke dalam Tabel subkategori Nah, yang pertama disini masih Di dalam subkategori view Kita akan buat route nya Subkategori store Ya Copy Kemudian Masuk ke dalam web route nya Disini Disini ada kategori store Kita pastikan Kita pastikan aja Menggunakan subkategori store Kemudian Kontroler nya Kita arahkan ke subkategori controller Dan metode nya Subkategori store Nah, untuk route nya Nah, untuk route nya Disini buat aja view Eh, subkategori store Nah, ini juga kita ubah ya Supaya tidak kepanjangan Menjadi Subview Begini ya Nah, sekarang kita akan buat Metode subkategori store Di dalam subkategori controller Kita copy Oke Metode nya Kita buat di dalam subkategori controller Public function Subkategori store Nah, karena disini Kalau kita lihat metode nya post Maka dia harus mengirim request Request Dollar request Untuk isi dari metode nya Kita ambil saja di Kategori controller Kita Nah Di bagian public kategori store Kita ambil saja dalamnya Ya Copy Kemudian paste Disini Nah Kita akan validasi 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 nya Kalau misalkan kita Balik lagi ke subkategori Nah Disini kita belum buat Validasi nya nih Kita akan buat dulu Validasi nya Select option nya Berarti Menggunakan kategori id Oke Balik lagi ke subkategori controller Disini yang akan kita validasi Yang pertama id Kategorinya Required Ya Wajib diisi Kemudian Ini saya akan copy 1 Oke Kemudian disini Subkategori M English Yang ini Kita copy Paste ke dalam validasi nya Dan juga ini sama Subkategori ind ya Nah Disini juga Required nya Sama Untuk validasi nya Nama Subkategori Wajib diisi Nama Subkategori Nama Subkategori Oke Kemudian disini Kategori Wajib diisi Atau Pilih Kategori Nah Gitu deh Kemudian Kita akan insert data Kedalam Model Subkategori Yang diinsert Yaitu Berdasarkan Field Yang ada di Database Disini ya Mana Subkategori Nah Ini Field Kategori ID Kemudian Dia Request Dari Name Kategori ID Untuk Kategori Indonesia Kita ambil dari sini ya Karena Namanya Sama U S Oke Untuk Icon Kita gak Usah Kita copy Satu lagi Untuk Name Dari Indonesia FO Oke Sorry U S Dari Subkategori Indonesia Nah Untuk Slug Disini Kalau Kita Lihat Subkategori Inggris Ya Oke subkategori IND nah ini request nya ngambil dari sini aja dari name english dan juga name indonesia kemudian setelah berhasil terinsert sedatannya kita akan mengaktifkan notifikasi pesan ke color type nya yaitu subkategori berhasil ditambahkan dengan tipe alatnya success kemudian return the direct back page ya with notification oke kita coba save all kemudian kita coba untuk insert data oke not found karena kita sudah ubah tadi nama kategorinya subkategori 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 plus view kita enter hmm ikon to me stream oke ada error oke disini kurang koma fo kemudian refresh kembali saya akan coba insert datanya hmm saya akan coba elektronik misalkan disini komputer kemudian kemudian putar berhasil ya teman teman semua subkategori bisa ditambahkan kemudian untuk health and beauty misalkan oke berhasil berhasil juga ditambahkan saya akan coba tambahkan satu lagi misalkan smartphone hmm apa jenisnya smartphone telepon aja ya apapun pintar ya apalah nah kalau misalkan lihat disini teman teman semua disini kan kategorinya masih angka satu ya karena disini kan kalau kita refresh nah sesuai dengan mengget atau mengambil data dan sesuai dengan yang ada di tabel ya harusnya nantinya kita akan mengambil name dari kategorinya misalkan untuk kategori id 1 itu harusnya namenya yaitu apa elektronik ya id 1 itu adalah elektronik id 2 itu health and beauty nah kita nanti akan ambil untuk namenya jadi supaya tidak terlihat seperti ini ya tapi kita akan coba dulu untuk update datanya ya kita akan buat preview untuk update nya kita balik lagi ke kategorinya kemudian balik ke sub kategori q nah disini item id kita edit sub kategori edit oke kita buat root nya sub kategori edit di dalam root ini nah ini kemudian view eh sub sorry sub edit kita kita ambil di sub kategori controller kemudian disini sub kategori edit sub kategori edit sub kategori edit oke berdasarkan id yang di get kita akan buat sub kategori method sub kategori edit di dalam controller sub kategori controller masuk ke sub kategori controller masuk ke sub kategori controller di sini kita public function sub kategori edit ambil berdasarkan id untuk edit datanya kita ambil saja dari kategori controller di sini sama aja sebenarnya biar cepat aja ya teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman paham kalau misalkan udah basic nya sih saya jamin bisa mengikuti tapi kalau misalkan masih belajar kalian bisa request aja kalau misalkan video nya kecepatan pembahasan nya kecepatan teman-teman bisa request aja di kolom komentar supaya nanti saya bisa revaluasi gitu ya oke kita ambil berdasarkan id ini sub kategori ya sub kategori jadi find our file berdasarkan id sub kategori edit kita akan buat view nya sub kategori edit di dalam folder admin kategori masuk ke view admin kategori dalam folder kategori kita buat new file dengan nama sub kategori edit sorry .plate .php isinya kita ambil saja dari kategori edit ambil semua semuanya kemudian paste ke dalam sub kategori edit sip ya nah untuk form nya form group nya nih ini kita hapus aja kemudian ini juga hapus kemudian ini juga hapus update sub kategori nah isinya di dalam isi call 12 ini kita ambil dari sub kategori view kemudian disini kan ada form sub kategori kita ambil ini dari form group yang ini sampai sini kita copy kemudian masuk ke sub kategori edit kita paste disini oke oke kemudian disini kita kasih value sub kategori English kita kasih value value nya itu kan kita for each kita akan ambil dari sub kategori ya ambil dari sub kategori dollar sub kategori dari mana dari sub kategori name yang ini ambil kemudian sama kemudian sama begitupun yang indonesia nya kita buat value nya dollar sub kategori kita get dari sub kategori name nah untuk yang ini kita kan harus ini dulu kategoris nya nih di load dulu kategoris nya berarti kita ambil aja dari atas dari sini paste kemudian jangan lupa parsing datanya kemudian kemudian kita coba save all kemudian refresh kemudian kemudian saya akan coba quick yang ini yang smartphone undefine undefine variable kategori gak ada nih hapus dulu aja dalam sub kategori view edit ya nah ini root nya kita hapus dulu aja add all kemudian kemudian kita refresh kembali nah harusnya muncul disini untuk name dari sub kategori nya sudah berhasil muncul sub kategori name Indonesia nya juga berhasil muncul cuma disini belum terseleksi ya belum terpilih dari si kategori name nya nah disini maka harus buat pengkondisian di dalam optionnya kita buat saja pengkondisian gampang banget disini teman-teman semua kita seperti ini kemudian kita pilih kategori ID jadi logikan seperti ini jika kategori ID ini disini ya jika kategori ID yang ada di dalam tabel subkategori sama dengan ID yang ada di dalam tabel kategori maka akan terseleksi ya jika subkategorinya sama dengan ID yang ada di dalam tabel kategori mudah-mudahan teman-teman paham sih nah disini kita akan buat pengkondisian jika kategori ID yang ada di dalam tabel kategori oke sama dengan foreign key kategori ID yang ada tabel kategori oke jika datanya sama gitu lah jika datanya sama maka akan terseleksi nah disini tinggal kita buat pengkondisiannya seperti ini kategori ID sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan dollar subkategori yang sudah kita parsing disini karena kita find our file berdasarkan ID maka otomatis dia akan mengambil ID nya gitu ya nah disini nah jika kategori ID sama dengan sama dengan subkategori dari mana dari kategori ID nah dari kategori ID yang ada disini ya dari field kategori ID kita akan mengambil ID sama dengan subkategori dari mana dari kategori ID eh sama dengan sorry eh data nya selected nah jika beda maka else ya kosongkan aja seperti ini oke kita coba save all kita refresh nah maka otomatis dia terseleksi ya elektronik oke kita coba lihat di all kategori saya akan coba seleksi yang eh mana ya yang health and beauty ID 2 ya nah dia udah otomatis terseleksi health and beauty update oke nah untuk update seperti itu ya temen-temen kita akan mencoba untuk menampilkan data edit subkategori oke sip ya temen-temen semua sudah berhasil untuk menampilkan data yang akan kita edit nanti di video selanjutnya kita akan ke update datanya ya kemudian kita akan bisa menjalankan fitur dari delete dan juga akan menampilkan data name dari kategorinya di video selanjutnya baik temen-temen semua semoga bisa mengikuti sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati